Intro Halo selamat pagi pemirsa apa kabar anda di hari ini? Senang sekali kami dapat kembali menjumpai anda dalam berita Papua pagi ini. Bersama saya Sintia Delima, sejumlah informasi penting dan menarik telah berhasil dihimpun tim redaksi dan akan kami hadirkan untuk anda. Berikut tiga di antaranya. Perahu cepat yang membawa tujuh penumpang hilang di Kabupaten Kepulauan Yapen. Simpan senjata api seorang kepala kampung di Kabupaten Teluk Bintuni, diringkus polisi. Ratusan tenaga kesehatan di Rumah Sakit Dokdua, Jayapura belum dibayar. Perahu cepat berpenumpang tujuh orang ahad kemarin hilang kontak dalam perjalanan dari kampung Mariadei menuju kampung Miosnum Kabupaten Kepulauan Yapen. Selain mengangkut tujuh orang, perahu juga membawa peti jenazah yang akan dibawa ke kampung Miosnum. Sebelum musibah terjadi, salah seorang penumpang perahu sempat mengunggah video saat perjalanan sebelum akhirnya sinyal menghilang. Tim SAR yang mendapat laporan langsung menuju ke perairan Woi untuk mencari para korban. Kami hari ini telah melakukan pencarian hari pertama terhadap korban yang hilang tiga orang. Dengan rute yang kami lakukan dari posa serui, kami menyisir kampung-kampung mulai dari Awado sampai ke ujung Tanjung Boka. Dengan hasil nihil, untuk kendala di saat ini tidak ada, posisi kami semua untuk cuaca juga bagus. Dan kami direncanakan besok kami akan pencarian diperluas lagi ke arah laut. Dan tim dari BIAK juga telah melaporkan pengisiran dari BIAK sampai di Miosnum dan mengarah sampai ke arah Woi dengan hasil juga nihil. Hingga berita ini disusun, tim SAR dibantu polisi dan anggota TNI masih terus melakukan pencarian. Eman melaporkan dari Kepulauan Yapen, Papua. Kondisi perairan Merauke, Papua Selatan dalam satu bulan terakhir ini sangat buruk. Hujan dan angin kencang memicu gelombang tinggi di laut yang mencapai 2 hingga 3 meter. Untuk mengantisipasi kecelakaan di laut, Satpol Air Polres Merauke kembali menghimbau nelayan agar lebih waspada dan jika perlu tidak mencari ikan hingga kondisi cuaca membaik. Kepala Satuan Polisi Air Merauke, Ibtu Prisutejo, meminta kerja sama para nelayan agar musibah di laut dapat dicegah. Untuk saat ini, kami mengingatkan kepada kita semuanya, khususnya warga nelayan di Merauke, bahwa saat ini cuaca untuk perairan laut Arafura dalam keadaan tidak bersahabat, yaitu dalam keadaan ombak lebih dari 2 meter. Oleh sebab itu, kepada para nelayan untuk berhati-hati dalam melakukan layaran untuk menangkap ikan. Kemudian, alat tangkap, terutama jaring, agar diperhatikan dengan baik. Karena sudah beberapa kali terjadi kecelakaan kerja karena ABK kurang berhati-hati lalu terseret oleh jaring itu tersendiri. Oleh sebab itu, sekali lagi saya minta agar hal itu diperhatikan, bekerjalah dengan baik, karena semua itu akan menjadi faktor utama keselamatan kita. Perairan di wilayah Papua Selatan dikenal labil atau cepat berubah. Oleh karena itu, instansi terkait, seperti BMKG meminta nelayan dan operator perjalanan terus memantau secara teliti perkembangan cuaca di perairan Papua Selatan. Muhammad Ritwan melaporkan dari Merauke, Papua. Dua sepeda motor saling bertabrakan di jalan belibis Tim Mika pada selasa kemarin. Polisi langsung membawa dua sepeda motor tersebut karena menjadi tontonan warga sekitar. Kedua pengendara sepeda motor mengalami luka-luka ringan dan langsung dibawa ke kantor polisi. Salah satu korban mengatakan saat itu ia tengah membonceng penumpang dari arah Lampu Merah tujuan Tim Mika Indah. Namun tiba-tiba motornya ditabrak dari belakang oleh pengendara lain sehingga ia bersama penumpang terjatuh. Polisi meminta kedua pengendara menyelesaikan kasus ini secara damai di kantor polisi. Dari Mimika Papua, Igo Batmomolin melaporkan. Selama 14 hari operasi zebra digelar di Tim Mika. Satuan lalu lintas menyita 200 lebih kendaraan yang terjaring karena melanggar aturan berlalu lintas. Dari 232 kendaraan yang terjaring, 122 kendaraan diantaranya dijatuhkan sanksi tilang. 74 pengendara diberikan teguran dan 56 kendaraan lain masih berada di kantor polisi, menunggu diambil pemiliknya. Untuk jumlah kendaraan yang kami amankan sebanyak 232 unit dan yang dikenakan tilang sebanyak 102 unit, teguran 74. Sedangkan yang menunggu, menunggu ini maksudnya pemiliknya belum datang. Belum datang di kantor sebanyak 56 unit. Ada beberapa hal kenapa mereka tidak datang, mungkin saja surat-suratnya tidak lengkap. Itu analisa kami. Karena sampai saat ini, yang menunggu ini, kita tunggu ini 56 unit belum datang pemiliknya. Dari 234 unit kendaraan ini, ada berbagai macam. Yang kami kenakan tilang itu sebanyak 4 roda 4, roda 2-nya sebanyak 98 unit. Untuk teguran sendiri, untuk roda 2-nya 63, sedangkan roda 4-nya sebanyak 11 unit. Yang menunggu, sebanyak 2 roda 4 dan 54 roda 2. 200 lebih kendaraan yang terjaring rajia selama operasi zebra terlibat pelanggaran secara kasat mata seperti pengendara tidak mengenakan helm atau kendaraan tidak dilengkapi nomor polisi. Banyaknya pelanggar saat operasi zebra membuat polisi menyimpulkan pengendara di Timika belum patuh pada aturan berlalu lintas. Dari Mimika Papua, Igo Batmemolin melaporkan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!